Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan biasa di berita terkait politik ya saya bacakan dulu sedikit dikutip dari media online demokrasi.id dengan judul PSI pecah perbedaan pendapat soal Anies Baswedan diduga menjadi tanda perpecahan PSI Anggara Wicitra selaku ketua PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik langkah strategis komunikasi DPP PSI yang kerap mengomentari tentang Anies Baswedan Hai kritikan yang ditujukan untuk gubernur DKI Jakarta tersebut menurutnya hakan hanya akan menjadi bahan tertawaan banyak orang Hai adik Prayitno selaku direktur parameter politik Indonesia Indonesia berpendapat bahwa fenomena perbedaan pendapat antara pengurus partai provinsi dengan pengurus partai pusat secara terang-terangan belum pernah terjadi sebelumnya Hai pasti banyak yang menertawakan dualisme sikap PSI karena selama ini PSI solid kalau urusan seorang Anies nyatanya tak begitu PSI Jakarta terlihat keberatan ujar Direktur parameter politik Indonesia Adi Prayitno Senin 2 Mei 2022 Hai jelas itu tanda perpecahan antara DPP PSI dan PSI Jakarta belum ada sejarahnya di negara ini pengurus partai provinsi protes terbuka ke pengurus pusat soal sikap politik internal mereka baru terjadi daripada PSI lanjutnya menurutnya menurut Adi sikap dualisme dalam sebuah partai politik merupakan hal yang sangat berbahaya lebih lanjut lagi Adi menambahkan bahwa selama ini PSI hanya memberikan kritik kepada Anies Basudan saja tapi tidak terhadap permasalahan yang lain Hai ini bisa jadi api dalam sekam jika tak dikelola dengan baik bisa memunculkan gejolak bahkan konflik yang lebih besar karena PSI selama ini memang hanya sibuk kritik Anies dan menutup mata ke persoalan lain kritik Anies harus lanjut tapi banyak persoalan lain yang juga penting Imbu Adi misalnya soal kebijakan politik pemerintah tak prorakyat PSI cenderung diam muncul nada satir di publik bahwa PSI ini kerjanya hanya ngurus Anies tutup mata urusan yang lain ucapnya akibat dari tindakan yang dilakukan oleh PSI tersebut sekarang masyarakat umum akan berpendapat bahwa kritikan pada Anies Baswedan hanyalah untuk meningkatkan popularitas semata publik mulai paham nyerang Anies bagian strategi PSI meningkatkan popularitas dan elektabilitas PSI sengaja mengambil jarak tegas dengan Anies yang dinilai kanan sementara PSI merasa moderat buat bahkan liberal ini strategi keliru karena publik kita tak suka dengan sikap politik yang ekstrim begitu alih-alih dapat simpati PSI malah dibully bahwa PSI makin jadi buah bibir itu sulit dibantah tapi nadanya negatif ungkatnya Hai nada bikin yang saudara ke informasi ya terkait mulai sepertinya mulai pecahnya PSI ini ya Hai ah iya seharusnya PSI itu Hai jangan hanya mengkritik Pak Anies Hai kan ada 34 provinsi coba kritik kebijakan-kebijakan yang ada Hai nah apalagi kalau DPP kalau DPP kan tidak perlu mengkritik setingkat provinsi yang harus dikritik itu adalah kebijakan nasional Hai contoh apa yang kurang dalam pemerintahan berikanlah kritikan dan masukkan itu kalau sudah tingkat pusat tuh nah kalau tingkat guru setingkat gubernur itu cukup DPD yang memberikan masukan atau kritikan Hai jangan sampai Hai ya rakyat Indonesia berpikiran bahwa keadilan PSI sebagai partai yang sudah ada dari Sabang sampai Maroke tugasnya hanya untuk mencari kekurangan Pak Anies sebagai gubernur DKI jangan sampai masyarakat berpikir begitu Hai nanti PSI tidak akan pernah laku di luar daerah apalagi Hai nah ini ya mudah-mudahan ada perubahan jadi jangan ya betul apa yang dikatakan tadi Pak Adi itu ya eh jangan sampai yang tadinya PSI menginginkan popularitas yang tinggi tetapi popularitasnya itu bernada eh negatif eh semakin jatuh semakin kecil Hai nah harusnya dibunahi seluruh daerah apa apa kebijakan pemerintah daerah yang kurang tepat nah itu biarkan DPD tingkat provinsi kalau gubernur tuh Hai nah sekarang BBM naik apa yang dilakukan PSI terus minyak goreng mahal atau langkana apa yang sudah dilakukan oleh PSI ini berikan masukan atau kritikan kepada pemerintah bukan dikit-dikit mencari terus kekurangannya Pak Anies isi laku gubernur Hai ya kan itu 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 bukan berarti salah atau mungkin bukan berarti tidak boleh sisa saja tapi harus juga bagaimana dengan gubernur Jawa Barat bagaimana dengan gubernur Jawa Tengah Jawa Timur gubernur kejauh-kejauh pokoknya banyak lagu gubernur yang perlu masukkan atau kritikan Hai jangan karena saya lihat juga ini Pak Anies ini saya lihat dikenal bukan hanya di Jakarta bahkan di Kalimantan di beberapa daerah Pak Anies selalu saya beberapa kali lihat videonya itu disambut dengan meriah Hai nah artinya inilah yang namanya hukum alam semakin kita membenci seseorang maka Tuhan akan terus mengangkat derajatnya Hai nah yang sering menghujat apa lama-lama seturut kawan jadi saran saya itu ya saran saya kepada PSI jangan apalagi DPP tingkat pusat Hai ngurusin gubernur itu utuh urusan udahlah DPD lah yang kritikan ngasih masukkan jangan pusat pusat itu skala nasional apa kebijakan menteri ya beberapa waktu lalu ada menteri korupsi Nah sudah benar dikritik berikan masukkan yang begitu-begitu Hai nah itu nasional Hai ya daripada beda pendapat antara DPD nya di Jakarta berbeda pendapat dengan DPP ini suatu kemunduran suatu kemunduran bukan malam maju apalagi semuanya itu PSI adalah Wemak membangkikan terus generasi muda itu yang saya lihat Hai dengan informasi yang saya baca di media beberapa waktu lalu salah satu petinggi bespin sudah mundur Pak siapakah itu patah ibu tamaraka itu ya berarti kan semakin lemah PSI ini ya kan Hai nah ini aja kawan saran-saran saya dari tadi eh bagikan videonya sip hai 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 hai